Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Channel teknik listrik Yang akan membahas tentang Semua ilmu kelistrikan Saya juga masih pemula Jadi mohon saran dan kritiknya Jadi kali ini saya akan Membahas Datang Cara penyumbungan kabel Yang ada di Saklar Tunggal Ini bagi yang Pemula ya khusus pagi pemula Kalau sudah pro jangan Ngetawain gitu Jadi ini dikhususkan buat Pemula Jadi caranya kayak gini ya Ini adalah Belakangnya Dari si saklar tunggal Belakangnya saklar tunggal Jadi disini ada dua lubang Ini yang Wajib yang harus Masuk ke saklar tunggal Saklar tunggal itu Yaitu kabelnya itu Kabel yang Pasak Oke Kayak lagi Jadi yang diwajibkan Masuk ke saklar tunggal itu Yaitu Kabel pasak Contohnya kayak gini Jadi untuk yang pertama Kita masukkan kayak gini ya Masukin ya Kita lihat Nah Nah gini aja Ini juga udah cukup Itu udah kenceng Jadi banyak orang yang salah tuh Biasanya Masukin si kabelnya itu Sambil di tekan Di merah ini nih Jangan ditekan gitu Tinggal dimasukin aja Udah kenceng Gini udah kenceng Terus yang keduanya Lihat Kayak gini Nah udah Cukup itu aja Jadi jangan sambil ditekan ini ya Ditekan ini fungsinya Yaitu untuk melepasnya gitu Gini aja udah kenceng Jadi yang masuk tuh harus Kabel pasak Oke Paham kan Harus kabel pasak Coba kita caranya Gimana Untuk melepasnya Jadi tekan tekan aja Ininya nih Tent Sabut Nah Udah Lagi ya Kita tekan Sabut Nah Udah gitu doang Simple kok Udah lah Pasti paham lah Teman-teman semua ya Jadi gitu Untuk cara penyambungan kabel Di Saklar Tunggal Kayak gitu Oke Segitu aja Yang pemula Mudah-mudahan paham Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh